Nah ini kalau ngomong-ngomong mungkin bisa diceritakan sekilas saja Mas Mardiku ini awal waktu masih kecil, keluarga, apa dari background-background apa Mungkin sekilas saja, saya rasa netizen sudah banyak yang tahu juga Jadi perjalanan panjang, kedua orang tua saya si asli Malang Wih sama Terus ya merantau karena beliau hanya seorang Pensiunan Angkatan Udara, pangkat terakhir pun Katen gitu ya Jadi sering pindah-pindah, jadi 7 tahun di Palembang, 7 tahun di Balikpapan Sisanya ke Bali, ke ini segala macem Jadi Alhamdulillah lah sudah tahu Indonesia dari banyak sisi gitu ya Dan baru masuk ke Jakarta tuh ya SMP Kemudian sebentar di Jakarta ya ada rezeki lah Dari Gusti Allah tahu-tahu harus merantau ke negeri seberang ke Amerika selama 6 tahun gitu Terus untuk memilih, apa gak bisa milih bidangnya Nama juga dibayari gitu ya Jadi beasiswa ya Beasiswa kemudian Selama Bachelernya itu Ada bidangnya namanya applied psychology in business Jadi aplikasi psikologi untuk bisnis Jadi bukan psikologi terapetik untuk nyembuhin orang yang ada masalah kejiwaan Nggak Kita hanya memperlihatkan apa Peluang-peluang Kenapa bisnis A berhasil Misalnya kayak Kita ambil contoh Starbucks gitu ya Ada jutaan orang bisa buat kopi lebih murah dari Starbucks Lebih enak dari Starbucks Tapi kenapa datang ke Starbucks gitu ya Ada yang bilang itu karena Ambience-nya gitu Nah ambience itu adalah psychological factor Terus ada Kursi yang nyaman Dimana dia sudah mengukur bahwa Secara ergonomik Cewek kalau duduk di Meja Di bawah Di bangku Kalau biasanya normal kan ini meja ini 70 Tapi Starbucks agak rendah lebih dikit Gitu ya Hal-hal seperti itu psychological factor Nah disinilah banyak kegagalan dari teman-teman Yang merasa kopinya lebih enak dari Starbuck Kemudian lebih murah Kok nggak laku gitu ya Karena tidak melihat psychological factornya Kemudian Misalnya kita Berbisnis di daerah pecinan Ngapunten kita menggunakan istilah yang Umum Warna merah bagi Teman-teman Chinese itu Ngerjekeni Ya Warna hijau itu Tret Jadi Starbuck aja di daerah pecinan Dikecilin warna hijaunya Hal-hal seperti itu Banyak yang lupa Gitu Nah itu di Applied psychology in business Kemudian Melanjut juga tidak bisa memilih lagi Mengambil criminal mind and forensic investigators Gitu ya Disitulah akhirnya Saya kenal dengan sebuah keilmuan yang Namanya micro expression gitu ya Bahwa Tubuh manusia itu ada Major muscle Seperti Bicep Tricep Abdominal dan sebagainya Ada yang namanya minor muscle Nah wajah manusia itu Ada lebih dari 400 minor muscle Dengan 7 Major Pergerakan Ini dia kecewa Ini dia sedih Ini dia bahagia Ini dia tell the truth Ada Eye movement Ada Ekspresi wajahnya Dan lain sebagainya Sehingga kita Bisa tahu Pada saat Ini dia berbohong Atau dia Punya pengalaman traumatik Gitu Dan Micro expression ini menarik Karena Ada dalam sebuah periode Begitu Negara meminta Kontribusi kita Untuk negara Ya kita Menginterview Lebih dari 400 Teroris Untuk membaca Polanya Jadi kalau dulu Di awal 2009 2011 Kalau mengetik Mardigu teroris ya Karena Memang Kita menginterview Banyak Dan kita terus Mengejar Beberapa Suspek Dan Ya Intinya sekarang Sudah selesai Sudah selesai Sudah 5 tahun Berkontribusi Saya sangat Menentang Menegakkan kebenaran Dengan kekerasan Itu saya menentang Dia merasa dirinya Membawa kebenaran Tuhan Menjadi pasukan Tuhan Yang saya juga bingung Kok Tuhan perlu pasukan Harusnya kan Almighty Gak perlu pasukan Dia mau jadi pasukan Tuhan Terus dia bisa Membunuh Sesama manusia Dengan menegak Untuk menegakkan kebenaran Dan saya Anti seperti itu Jadi Saya pikir Dia tidak menegakkan Agama Dia menegakkan Ego nya dia Gitu ya Acaranya sudah Melenceng Sudah melenceng Saya fight Untuk Hal itu Kita Kalau mencintai tanah air Itu harus membuktikan Jadi Pencetan di google Teroris Mardigu Pasti keluar Karena hampir Hampir Berapa tahun ya Kita Kalau di Apa Media-media Untuk Menganalisa Segala macam Kita Dan alhamdulillah Sekarang sudah hampir Tidak ada Tapi pemahamannya Masih ada Gak apa-apa Karena yang disebut Disebut Tindakan kriminal Itu tindakannya Bukan pemikirannya Gitu ya Begitu Pemikirannya boleh ekstrim Tapi kalau dia tidak bertindak Melanggar hukum Ya gak apa-apa Gitu ya Itu kira-kira Gambaran Terima kasih Terima kasih.